Wanita yang teriak histeri saat Kapolri rapat bersama DPR akhirnya ke bares Grimpolri. Wanita bernama lengkap Soehartini Derajat tersebut telah menjelaskan duduk perkara investasi bodong. Sambil menangis, Derajat pun berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listiosi Gid Prabowo dan media karena telah merespon teriakannya di DPR pada Rabu 12 April 2023. Ia mengaku telah berjuang melaporkan kasus ini selama 2 tahun lebih. Seperti apa lagi kami? Harus berkorban seperti apa lagi kami? Dan harus menunggu berapa tahun lagi kami dapat keadilan. Saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan media karena dengan kasus ini Bapak Kapolri memberi atensi. Dan sejak tadi pagi mulai jam 10 kami diterima dengan baik. Kami diberikan waktu untuk memaparkan kasus kami. Dan beliau berjanji, institusi Polri berjanji terutama parisi Polri dan Bapak Kapolri. Akan menyelesaikan dengan secepat-cepatnya dan setuntas-tuntasnya mengusut sampai akan masalah hingga kepada aktor intelektual di balik semuanya ini. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri. Itu kan perugiannya mencapai kontrol. Kira-kira ada berapa sih total korbannya, Bu? 30 ribu. 30 ribu? 30 ribuan, Mas. Ibu mungkin boleh membahas kemarin seperti sebetulnya ada bekas dengan gambar seorang laki-laki. Dan katanya sampai harus mentalnya terganggu seperti itu Ibu dengan laki-laki. Oh maaf, kemarin yang saya bawa itu adalah lembar DPO. DPO atas ketua koperasi kami. Nonsewu ya masih mbak-mbak semuanya, bapak-bapak semuanya. Tidak semua yang menjadi korban itu seberuntung kami. Kami ini di sini masih beruntung. Kami masih hidup. Kami masih sehat. Kami masih punya tenaga dan biaya juga waktu untuk hadir di sini memperjuangkan nasib kami. Rekan-rekan kami sesama korban ini ada yang sakit. Ada yang gila. Ada yang meninggal, ada yang bunuh diri. Makanya saya kemarin itu sangat emosional. Dan tidak sedikit yang terkeregurai karena nasib ini. Kami tidak minta banyak. Kami cuma minta keadilan. Itu aja kami cuma meminta hal kami. Kami tidak meminta lebih. Tidak ada. Buk, investasi itu sudah... Wilayah hukum Polga, Jawa Timur dan sekitarnya itu akan ditarik semua ke Baristin. Kemudian terhadap korban-korban dan kerugian-kerugian akan dilakukan perdataan. Tadi disampaikan kurang lebih tiga hari terhadap laporan-laporan yang ada di wilayah hukum Jawa Timur untuk operasi NMSI akan ditarik ke Baristin Mabes Polri. Kemudian terhadap korban-korban di PT. MBM yang LP, LP-nya juga ada di wilayah-wilayah akan kembali ditarik ke Baristin Mabes Polri. Mudah-mudahan sebelum hari raya terhadap LP-nya tersebut sudah kembali dan ditarik langsung oleh Baristin Mabes Polri. Dan perlu menjadi catatan, kejahatan investasi bodong, utamanya budidaya ternak lebah yang ada di daerah, ternyata kami temukan juga adanya kelalaian-kelalaian dari institusi-institusi, baik dari kepolisian yang tadi kita sudah paparkan di ruangan Kabar Restri. Semoga sebelum hari raya terhadap pengusutan dan penuntasan kasus-kasus ini segera cepat untuk ditanggulangi dan ditangani serta diapas dengan baik. Kemudian catatan juga kami diminta untuk terus mengawal karena korban-korban sudah banyak yang melaporkan tapi bingung untuk bagaimana memperoleh keadilannya. Karena yang kemarin Ibu bawa itu adalah DPO, kertas DPO yang selama ini pelakunya sudah ada tapi belum juga dilakukan penangkapan. Apalagi pengusutan terhadap aktor-aktor lain atau pelaku-pelaku lain termasuk terhadap aset-asetnya. Jadi kita berharap dengan LPI ini ditarik semua di malas kembang beskotri dan dengan pengawasan kita bersama ya semoga pengusutan terhadap investasi bodong yang selama ini meresakkan warga negara yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat dan wilayah-wilayah lain semoga cepat ditangani. Saya rasa cukup ya nanti kalaupun ada kesempatan yang lain ya kita akan kabarin gitu. Jadi selain LP yang bisa laporkan mohon bantuannya untuk dikawal kita ada pelaporan sempurna etik kepada anggota Polri yang memang terlibat dalam masalah ini semoga harapan kita sih masih pecah lurus gitu aja. Terlibatnya gimana? Terlibatnya gimana Bu? Jadi ada anggota Polri yang menjadi agent. Jadi merekrut masyarakat sehingga masyarakat ini lebih percaya. Bisa disebut nggak anggota mana Bu itu? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya!